Kalau tidak didisiplinkan itu akan malah menjadi istilahnya kita tidak punya target khusus gitu ya Nah makanya pegawai sendiri menyediakan namanya harung haji Nah harung haji ini adalah pembiayaan untuk memiliki nomor porsi dahulu Jadi teman-teman langsung punya nomor porsi tanpa harus misalnya nunggu 25 juta ini cukup Nah ketika sudah punya nomor porsi artinya kita sudah punya istilahnya sudah punya sini untuk berangkat haji Tinggal ditunggu, ditunggu kapan waktunya Nah untuk Sulawesi Selatan sendiri maka saat itu waktu tunggunya kurang lebih 35 sampai 42 tahun Nah kalau kita belum punya nomor porsi mau berangkat kapan gitu ya Nah makanya pegawai yang hadir dengan memberikan solusi produk harung haji Nah terkait untuk masalah produk harung haji ini juga sudah kita lakukan pengembangan, pengembangan produk Jadi kemarin kita baru-baru merilis untuk program harung haji plus Jadi harung haji plus yang waktu tunggunya tidak harus menunggu sampai 40 tahun, 35 tahun Jadi haji plus itu kurang lebih 5 sampai 7 tahun sudah bisa berangkat Nah pegawai yang sudah hadirkan itu juga untuk masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji plus Nah sementara itu kita juga sementara masih menggodok untuk program haji puroda Jadi program haji puroda itu kurang lebih sekitar 200 hingga 250 juta untuk berangkat haji langsung tanpa harus menunggu Nah inilah program dari pegawai dan pengembangannya dari harung haji ini Yang sebelumnya memang harung haji kan yang kita miliki itu kan untuk haji reguler Nah sementara memang masyarakat yang sebenarnya sudah pengen banget karena mengingat umur sudah cukup langsia Terus juga mungkin karena sudah keinginannya sudah pengen banget untuk berhaji makanya kita menghadirkan produk ini Nah untuk berhaji sendiri, maksudnya sorry, untuk mendapatkan nampak porsi haji Untuk pembiayaan haji dari pegawai dan sendiri itu dimulai dari umur 12 tahun Jadi kalau misalnya selama ini mungkin kita pikir bahwa nanti mendaftar haji pada saat umur sudah cukup matang Yang misalnya umur 30, tapi ternyata kalau kita mau pikir jadwal berangkat haji untuk wilayah Makassar sendiri itu 35 sampai 40 tahun Nah makanya kalau kita pengen anak kita mulai bisa berhaji di umur yang cukup Istilahnya secara fisik masih kuat untuk bisa berhaji Umur 12 tahun mungkin kita udah bisa daftarkan dia untuk dapat nama porsi haji seperti itu Jadi bisa dipilihkan sekarang karena memang salah satu rukun Islam ya harus berhaji gitu ya Jadi misalnya pengen sudah punya memilih, apa sudah ingin punya nama porsi buat anak, buat keluarga mungkin bisa difasilitasi dengan nama porsi dari pegawai Demikian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!